Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Deris Di video kali ini aku akan memberikan salah satu contoh video paradoks Singkat cerita ada seorang videografi yang menulis sebuah naskah pendek untuk salah satu videonya Dia menulis naskah sangat cepat karena inspirasinya sangat banyak Dan dia menulis per kalimat, per huruf, per kata dengan rasa percaya diri Saking cepatnya dia menulis naskah sehingga dia bingung dengan cerita yang dia buat Kemudian dia berhenti menulis dan berpikir Kemudian pergi untuk minum Tak lama kemudian dia datang dan melihat ceritanya Melihat ceritanya ada kesalahan dia ingin menggantinya Tapi pulpennya hilang Dia mencarinya apakah pulpen itu jatuh Oh tidak Dia bingung dan melihat tutup pulpen yang ada di meja Dia coba menulis dengan tutup pulpen Eh gak bisa Dia berpikir dan ingat sesuatu Dan dia mengambil HPnya Dia bermaksud kembali sebelum pulpennya hilang Kemudian dia mencari dan mengambil topi disebelah kanan dia Lalu dia mengetikkan sebuah kode dan mencari sesuatu di HPnya Dan menemukan sesuatu Dan dia berpikir kalau ini bisa kembali ke masa lalu Dan hilang Akhirnya dia kembali sebelum pulpen dia hilang Dan dia melihat pulpennya yang belum hilang dan mengambilnya Intinya pulpen itu tidak hilang Dan tidak akan pernah hilang Jika dia tidak menghilangkannya Paradoks Sekian dari saya Salam Terima kasih